Musik Prosesnya dari awal itu kita menyiapkan lahan di polam Kita harus memberikan polamnya, memberikan polam Terus memasang serpan, polam terpan Setelah itu kita berikan kapur Kapur itu bungsuk membunuh baterai-baterai yang ada di dalam polam Kita harus seringkan dulu Setelah itu baru kita masukkan air Misalnya selama 5 atau 6 hari, setelah itu baru kita tebar bidet Pertama-tama, saya coba-coba dulu ini coba-coba dulu Polam kecil dan kapasitas sekitar 3.100 bolam Setelah itu adalah untungnya sedikit Kemudian membuat polam yang lebih besar lagi Dan kapasitas 10.000 10.000 per polam Terus apa namanya Saya melihat di Youtube Di Youtube Twitter Bagaimana saya bisa membuatkan lahan yang berdikit ini Agar bisa menambar bidet yang lebih banyak Yang kendalanya itu Karena kita banyak teman kan Banyak pembudidaya yang lain Kita harus menunggu giliran-giliran untuk dipanen Nah itu kendalanya Kita harus menunggu giliran pemasaran itu Kalau kita misalnya mandiri Susahnya juga kita di pemasaran Karena kalau pada saat ikan banyak Harganya pasti akan jauh lebih murah diterjual Karena lalu banyak stok wikan yang sudah panen Budidaya perikanan air tawar memberikan manfaat besar Bagi masyarakat dan juga pemerintah Masyarakat mendapatkan sumber pertain yang terjangkau Menciptakan lapangan kerja Dan meningkatkan ekonomi lokal Pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam Melalui manajemen yang berkelanjutan Sementara pendapatan dari sektor ini Dapat meningkatkan pendapatan negara Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Budidaya air tawar merupakan langkah strategis Dalam menjaga ketahanan pangan Melestarikan sumber daya Dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan